Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyambung kabel Yang dimana untuk menyambung kabel ini saya gunakan di instalasi rumah Yang dimana menyambung kabel ini berbeda dengan yang lainnya Biasanya kita untuk menyambung kabel netral atau pasa ini Kabelnya memakai sambungan ekor babi ya Karena itu paling kuat biasanya memasang kayak gitu Nah sekarang saya mempunyai alat yang cukup efektif dan cukup canggih gitu Yang dimana alat ini namanya WAGO WAGO ini sangat simple sekali untuk pemasangan di instalasi rumah Termasuk untuk menyambung kabelnya Nah disini saya akan menyambung kabel netral dan kabel pasa Nah jadi WAGO ini sangat aman digunakan ya untuk instalasi rumah Kenapa aman? Karena disini untuk spesifikasinya sudah tertera lihat teman-teman Dan disini kekuatannya mencapai 32 ampere Untuk tegangannya dari 250 volt sampai 4 kilo volt atau 4000 volt Berarti sangat aman sekali teman-teman Selanjutnya untuk kabelnya dari 0,08 sampai dengan 2,5 mm persegi Nah itu untuk yang bisa masuk ke WAGO ini Selanjutnya ini untuk kodenya yaitu PCT213 Silahkan teman-teman jika ingin beli banyak di toko online Untuk panjang masukan yang masuk ke WAGO ini sekitar 10 mm Lihat sudah ada tertera disini ya Selanjutnya disini ada 3 buah lubang 3 buah lubang ini nanti untuk menyambungkan kabel 3 buah ini Jadi disini ada WAGO 3 buah lubang Dan ada WAGO yang 2 buah lubang Sebenarnya ada juga sih yang beberapa lubang lagi Tapi saya belinya hanya yang 2 dan 3 Karena kebutuhan saya hanya 3 lubang dan 2 lubang Baik gimana sih cara pasangnya? Jadi disini saya akan memasang yang kabel netral Ini akan ada 3 buah kabel nih Karena kabel netral ini bisa digabung-gabungkan ya Di sasi rumah Maka 3 kabel ini akan saya sambungkan dengan WAGO ini Caranya gimana? Pertama kita harus buka dulu nih si WAGO-nya Yang atasnya ini Kita buka Nah Sudah kayak gini Kita masukkan aja untuk kabelnya yang warna biru ini Masukkan Ketika sudah masuk semua ya Yang tiga ini Kita tinggal Jepit aja Yang atas ini Yang oranye ini Kebawahin Nah Nah Sudah Segini aja simple gitu Gak perlu repot-repot lagi Kita puter pakai tang Menggunakan Samungan ekor babi Ini sudah cukup kenceng tuh Mau ditarik juga Ini sudah kenceng banget gitu Nah jadi Lebih simple kan teman-teman Canggih lah Silahkan Oke selanjutnya Saya akan pasang yang Dua kabel Itu yang pasannya Lihat Ini tinggal kita rapikan aja Mau disimpan dimana Sekarang kita Seperti biasa Seperti tadi Buka dulu untuk Yang oranye ini Setelah itu Kita gabungkan disini Lihat Nah Sudah deh Pasang semua Lihat teman-teman Cukup simple Dan cukup ekonomis Nah walaupun disini Sebenarnya Ini Membuat Si tedus ini Jadi sedikit Penuh ya Di dalam sininya Tetapi Kita bisa diatur-atur aja lah Terserah teman-teman Dan ini manfaat banget gitu Jadi kita tidak perlu Di isolasi lagi gitu Hanya cukup segini aja Nah perlu diperhatikan juga teman-teman Ketika kita Sudah memasang Bagu kayak gini Saya harap Jangan dibuka-buka lagi Ininya nih Jangan sampai Kita hanya iseng aja Kita buka Dan kita buka Maka nanti Untuk fungsinya Ini akan Sedikit longgar gitu Jadi cukup Sekali saja gitu Sekali pakai aja Menurut saya sih Tapi jika teman-teman Pengen dipasang lagi Jika ada perbaikan Ya silahkan aja sih Tapi menurut saya Saran saya Jangan sampai Ketika sudah dibuka Dipasang lagi gitu Karena ini cukup Sekali saja Kenapa harus sekali saja Karena nanti Yang ada di dalamnya ini Ketika sudah dibuka itu Akan rusak gitu Silahkan buktikan aja Sama teman-teman sendiri Oke Jadi saya sarankan Hanya satu kali Pakai saja Simple kan Jadi kita tidak perlu Isolasi lagi Nah ini Contoh Untuk simpelnya ya Sekarang saya akan coba Untuk menyalakan Isolasi ini Nah teman-teman Berhubung untuk Penyambungan kabelnya Sudah saya pasang Menggunakan wago Jadi Saya akan coba Nyalakan instalasi rumahnya Lihat Ini adalah rangkaian Instalasi Saklar Ganda Atau saklar seri Oke kita on-kan MCB nya Maka kita akan Coba on-kan Nah Menyalakan Sebelahnya juga Menyalakan Kita nyalakan dua-duanya Nah Menyalakan dua-duanya Oke Jadi Intinya Untuk pemasangan wago ini Silahkan teman-teman Jika pengen beli Oke Mudah-mudahan bermanfaat Jika teman-teman ingin Mencobanya Silahkan dicoba Oke Sampai jumpa kembali Di video saya Yang selanjutnya Sampai jumpa kembali